Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Sumatera Utara salah satunya, menorehkan beberapa nama pahlawan sekaligus perintis di berbagai aspek yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Berikut, 7 pahlawan nasional asal Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang wajib kamu tahu. 1. Sisinga Maharaja 12 Lahir di Bakarahumbang Hasundutan 18 Februari 1845, sisinga Maharaja memiliki nama asli Patuan Bosar Ompupulo Batu Sinambela. Ia merupakan seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 untuk menggantikan ayahnya yang wafat. Ketetapannya sebagai pahlawan nasional pertama asal sumut ini tertulis dalam SK Presiden RI 0590-1961. 2. Tuan Manulang Merupakan seorang pendeta asal Indonesia yang lahir pada 20 Desember 1887. Pada tahun 1918 dalam Kongres HKB, Hatopan Kristen Batak, Tuan Manulang terpilih menjadi Ketua dan Polin Siahaan sebagai Wakil Ketua. Pendeta Mangihut Mangaraja Hezekiel Manulang, gelar Tuan Manulang, merupakan pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian gereja di Tanah Batak yang berkiprah dari 1887-1979. Pada 1903 Tuan pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Anak Raja di Narumonda, Porsea, Tapanuli Utara, kemudian dan tahun 1905 diberhentikan dari Sekolah Anak Raja karena dianggap terlalu kritis. Tuan Manulang tahun 1905 menerbitkan Binsar Sinondang Batak di Padang dan mengawali gerakan membuka pikiran warga untuk memperjuangkan nasibnya dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menyakiti jiwa masyarakat dengan Rodistelsel. 3. Melanton Siregar Lahir pada 7 Agustus 1912 dan wafat 24 Februari 1975, Melanton adalah Ketua Partai Kristen Indonesia terakhir dan Panglima Divisi Panah, sayap militer cabang Sumatera Utara dari Partai Kristen Indonesia. Ia juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sejak 1947. Melanton Siregar selain anggota militer juga merupakan pendidik, pejuang, dan tokoh politik, pendiri Partai Kristen Indonesia, Park Indo. Kemudian dengan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Katolik menjadi Partai Demokrasi Indonesia, PDI. 4. Friedrich Silaban Arsitektur Friedrich Silaban lahir di Bonandolok, Humbang Hasundutan 16 Desember 1912 adalah seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di HIS Narumonda, Tapanuli tahun 1927, Koningen Wilhelmina School, KWS, di Jakarta pada tahun 1931, dan Akademik Van Bokunst Amsterdam, Belanda pada tahun 1950, Silaban bekerja menjadi pegawai Kota Praja Batavia, Obster Zeny Angkatan Darat Belanda. Berkecimpung di bidang arsitektur, beberapa karya Silaban saat ini masih dapat dinikmati salah satunya ia memenangkan sayembara pembuatan maket gambar Masjid Istiqlal dengan moto, Ketuhanan, pada tahun 1954. Kemudian, Kantor Rumah Dinas Wali Kota Bogor sebagai perencanaan pembangunan rumah dinas pada tahun 1935. 5. Renatus Siburian Renatus Siburian Perintis Pertama Ajaran Pentakosta di daerah Tapanuli Utara yang lahir pada 19 Oktober 1914. Sebelum menjadi pendeta, penginjil Siburian mengawali karir sebagai pegawai perusahaan NKPM dari tahun 1931, di Palembang yang membawa dirinya untuk bertaubat dan menjadi muda-mudi gereja di bawah pimpinan pendeta Siwi. Kemudian di tahun 1935 ia hijah dengan masuk dalam sekolah Alkitab karena merasa terpanggil untuk menginjil. Akhir tahun 1938 ia menginjil dan membuka gereja di Berastagi, namun mendapat halangan dari pemerintah Belanda karena besleid atau izin untuk menginjil belum juga dikeluarkan oleh gubernur jeneral. Kemudian ia berpindah-pindah. Barulah pada tahun 1942 pendeta Siburian membentuk suatu organisasi keagamaan yang dinamakan Gereja Pentakosta Tanah Batak Tapanuli. Ia sendiri merupakan pendiri dan ketua Gereja Pentakosta Indonesia pertama, hingga saat ini Gereja Pentakosta sudah mencapai lebih dari 1200. 6. Letkol G. Amanulang Letkol Kav, Anu Merta, G. Amanulang memiliki istri bernama Nyonya Fernanda Paulina Nininboru Lumbantobing dan memiliki dua orang anak. Ia lahir di Matiti, Dolok Sanggul, Sumatera Utara pada 14 Mei 1929. Dalam kehidupan karirnya, ia adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan juga komandan pertama Yon Kav, 7 Esersus. Ia gugur di Kongo dalam pasukan Kontingen Garuda III. Dia dikirim ke Kongo pada tahun 1962. Konga III berada di bawah misi UNOK dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infantri Sabirin Mohtar. Ia juga pernah menjadi ajudan Menteri Koordinator Hankam Kasat Jenderal Besar TNI Ahana Sution. 7. Insinyur Humutar Lumban Gaol Insinyur Humutar Lumban Gaol adalah pengusaha nasional sekaligus penggagas Dewan Beras Nasional, dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan petani dan aktif dalam upaya peningkatan produksi beras serta pendapatan petani. Menurut mantan Irjen Pembangunan Bidang Pembangunan Desa, 35 tahun pengalaman berkarir sebagai pegawai pemerintah telah memberikannya bekal yang cukup untuk mengetahui bagaimana mengatasi masa krisis pangan di Indonesia. Pria yang lahir di Tapanuli, 8 Januari 1938 ini selalu berpartisipasi memberi masukan kepada pemerintah terkait upaya penegakan pangan nasional. Ia yang menjabat asisten tiga menkoekuin dan pengawasan bidang produksi, distribusi, dan kependudukan. Indonesia pada tahun 1980-an ini mengalami surplus beras sehingga suasembada pangan bisa dilaksanakan dan menjadi percontohan. Bagi pembangunan Indonesia, ia membentuk Lembaga Dewan Beras Nasional dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti politisi, pejabat pemerintah, para pakar dan petani untuk membangun ekonomi petani dan mendorong produksi beras pada masa itu. Terima kasih telah menonton!